Hai assalamualaikum ya ya sobat gue salam jumpa dengan kita ya guys Anik permintaan fiksi makin banyak guys jadi kita hari ini ngerakit 7 unit ya guys ya bersama Pak Ion dan kawan-kawan yang lain Nikita pakai framenya frame aluminium ya unit dari United fileknya aluminium 4 cm banyak nya pakai kenda kemudian pak kerennya pakai driveline sadelnya nanti stangnya juga sadelnya pakai yang bagus juga elemen nanti stemnya itu pakai Zoom stangnya juga Zoom ya dobar ini kita press dulu ya headsetnya ya Oh ya sobat sudah pada subscribe belum yang sudah makasih banyak ya yang belum ikutlah banget baru bantu kita untuk kita selalu semangat ya untuk ngabarin sampai semua tentang dunia persepedaan guys ya tadi ada tamu kita um-um ya bab om itu bercerita kepada kita nih tentang batu itu dia ke Astemdam Belanda di Sono itu sepeda itu banyak banget jadi masyarakat yang itu bersepeda jadi kendaraan itu bahkan sedikit beda sama kita kalau kita kan negara apa ya konsumen ya mobilnya makin keren makin bangga ya ya kehidupan beda-beda manusianya bisa banget Andai katanya nanti ini kan ada pemilihan umum nih presidennya ganti mungkin ya atau enggak atau yang gimana caranya lah supaya nanti pemerintah juga bisa pesepeda itu dikasih jalan ya sehingga mereka enggak berantem di jalan-jalan rebutan saya juga di jalan juga dari arah monolabu ke rumah saya itu Cine itu enggak ada jalan khusus sepeda makanya saya di jalan itu bisa bertarung bertarung maksudnya itu bukan rebutan jalan kita harus ngikutin alur-alur kendaraan di jalan kecepatannya harus sama dengan motor mobil jadi kita nggak bikin kaku ya sepeda pakai sepeda fiksi harusnya kalau pakai MTB di jalanan nggak bisa jadi apa orang-orang kan pada ini yo maaf-maaf nih lagi rame-ramenya enggak konsumsi enggak beli produknya dari Israel kalau saya enggak konsumsi enggak konsumsi itu bensin sekarang gue saja nih sekalian total kita pasang setanya ngomong apa coba ya itulah namanya kehidupan ini sepeda ini dirakit jadi kita permintaan dari konsumen itu banyak ini ada teman kita nih fiksi ganti banslik ya ya apa jadi dipajang nih di toko 3j2 di depan aliser pendolabu jalan rei pendolabu ya ini kita pakai rante bagus juga pakai rante hapling ya rante BMX rantainya 200 ribu gitu guys jadi deket Aneka Buana jadi samban kalau misalnya nyari tokonya itu Aneka Buana pondolabu jadi di sebelah kirinya jadi sebelah kirinya Aneka Buana kau dari arah bloem ya kalau dari arah Cine Rek berarti sebelah kanan sampai bang BRI depan sekolah alisar ketika ya sekolah depan sekolah alisar pondolabu gitu kalau enggak bang mandiri pondolabu itu disitu ada terjaya di situ ada mas topik dan kawan-kawan sepeda seperti ini tiga jutaan ya kok mahal ya enggak karena kan speknya spek bagus ya jadi harga itu relatif ya kadang ada sejuta mahal kata orang yang punya duitnya wadih rantainya nih keras jadi ini cara nyopot yang tuh kayak gini guys agak jadi rante BMX ya jadi tangguh banget rantainya ini kenapa kau harus pakai rante yang bagus karena kan remnya dirantai kalau pakai rante yang enggak bagus ya bisa tuk putus rantainya wassalam ya nggak bisa ngerem lagi kan kita pakai ini jadi buat pemula kita nyiapin yang pakai torpedo ya jadi aman jadi kalau nanti zaman udah mahir banget pengen naik level zaman ganti doltrap nggak apa-apa doltrap itu sikit-sikit ya jadi kadang-kadang emas aman-mana doltrap sama torpedo ya tergantung kebiasaannya ya tapi kalau pakai doltrap sama harus pakai strap ya strap ya udah gitu pakai rem depan lah kalau pakai torpedo ngepot-ngepot aja sit sit ngikutin alurnya lihat-lihat video saya naik sepeda fiksi ya di belakang-belakang gitu waktu itu kan masih anak-anak masih bersekolah jadi bisa bikin kamera kamu udah pekerja ya enggak sulit waktunya dena sepeda fiksi terpeda itu enak banget tancap gas pol 40 oke ini fiksi ini dari United jadi geometrinya cakep ya jadi pas banget buat anak-anak SMP ya daripada Mio sorry banget nih diantar mulu itu kan ya biar dia tangguh tangkas gitu pakai sepeda fiksi ya apalagi laki-laki ya perempuan juga boleh ada juga yang warna pink cewek boleh pakai fiksi ya boleh banget jadi kalau apa agresif itu kan eh apa jadi kuat gitu jarang-jarang-jarang sakit kalau diseksi kena matahari banyak gerak tuh jarang sakit ya jarang-sakit maksudnya itu kalau sakit juga pilok paling itu mah biasa ya maksudnya jarang-jarang terkapar gitu sampai 10 hari paling sakit sehari dua hari sembuh itu kalau kita nya olahraga terus disembari olahraga ngirit bensin juga sekolah ngirit bensin juga tapi sebelum sama aja misalnya nggak pakai kendaraan pakai sepeda jajahnya banyak juga ya namanya kehidupan ya pagi-pagi rezeki ya ini sepedanya guys pelet yang pakai 4 cm krengnya pakai drive-lamp batangnya aluminium kuat ya nanti stangnya kita ganti pakai zoom ya ini sementara dulu yang menjadi sadar-sadar belum kita pasang mantap ya ini kita bikin 7 unit hari ini kawan kita masang bottom bracket ini kawan kita masang rantai juga Pak Yon kemudian ini yang udah jadi berapa unit ya itu baru sementara nih jadi kita tuh kerjanya terus buyur jam 10 buka sampai jam 5 ada tamu terus nah ini yang belum pada jadi itu pelak-pelaknya nah ini masih ada pelaknya jadi juga ini udah sebagian yang tadi itu kita rapiin nah ini udah sedikit ada warna merahnya juga pelak-pelaknya intinya ya Pak nih sadarnya udah kita pasang nah ini sepeda saya guys ini sepeda nih biasa nih buat mundar-mandir ya itu ini ada stikernya palestina nih guys jadi kita ya nasibers lagu muslim ya harus mendukung ya ini ada kabar gembira guys gua dikasih saddle Brooks ya sadar yang lama bagus aku suruh pensiun dulu karena ya ya udah nih cashbook pakai brok deh tata pasangnya eh oh ini itu ada stiker eh saya palesti palestina deh ya namanya kodaruwah ya namanya cobaannya kita Alhamdulillah di negara merdeka ya yang dikata kita lahir di sono bagaimana ya jadi manusia itu ya beda-beda nasibnya ya kita doain ya yang di sana yang sudah pada meninggal supaya dalam keadaan syahid ya ya pokoknya gini apanya nanam kebaikan dia dapat kebaikan nanam keburukan dapat keburukan ada karmanya tetap pada hitungannya nanti di hari kemudian jadi ya begitulah ya kita kembali ke sepeda kita pasang dengan sadelnya nih maaf nih kita pakai kau skutani panas banget tadi itu Jakarta itu Masya Allah walaupun udah mulai hujan nih sedikit-sedikit cuma kalau siang itu wuhh jadi apalagi sayang gue saya jadi keringatan terus panas badannya panas itu bukan sakit ya maksudnya kayak kayak gimana naik kembringet terus gitu loh ini sepedaku dirancang nih ya gitu berbaur dengan asfal ya itu pake brok hari ini guys tuh oke sebagus makasih banyak ya ya semoga sampean sehat selalu ya terjaga kondisi ibadahnya ini sepeda fiksinya udah siap kita kirim nanti kirim ke toko sebelah ke toko kita satu lagi Hai assalamualaikum